Intro Selamat sekalian jumpa kembali dalam Redungan Harian GK Kebonjati bersama saya Pendeta Yoce Hanri Karu Tema Redungan kita hari ini ialah Pertengkaran adalah Pilihan Bagian firman Tuhan yang mendasarkan Rungan kita diambil dari Kitab Amsal Pasal 10 Ayat 12 yang menyatakan demikian Kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi segala pelanggaran Selamat sekalian Max Locado seorang penulis ternama dalam salah satu pernyatannya menyatakan bahwa konflik tak terhindarkan tetapi pertengkaran adalah pilihan Mengapa demikian selamat sekalian? Karena tidak setiap konflik akan berujung pada pertengkaran Tidak setiap perbedaan pendapat akan berujung kepada perselesihan dan permusuhan Ada konflik yang justru membuat kita semakin memahami orang lain dengan baik Ada konflik yang membuat kita semakin diperkaya pemahaman kita akan sesuatu hal yang bisa kita pelajari Apa yang menentukan ujung sebuah konflik? Apa yang membuat konflik berujung pada pengenalan yang lebih dalam, pemahaman yang lebih luas, atau sebaliknya pertengkaran dan pemusuhan? Pilihan sikap dalam berkonflik itulah jawabannya Terus sekalian, kebencian menimbulkan pertengkaran Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran Begitu kata Amsal 10 ayat 12 yang menjadi teks perlindungan kita hari ini Konflik yang disertai dengan sikap kebencian akan berakhir dengan pertengkaran dan bahkan permusuhan Tetapi sebaliknya, konflik yang dijalani atau perbedaan pendapat yang dijalani dengan semangat kasih akan berujung pada pengendalan yang lebih mendalam Pengendalan yang akan membuat kita, saya dan saudara semakin memahami sesama kita Pemahaman yang akan memudahkan kita pada akhirnya untuk bekerjasama untuk hal yang baik Kasih menutupi segala pelanggaran Yang dimaksud dengan menutupi disini bukanlah berarti bahwa kita tidak mau mengakui Melainkan memahami dan mengampuni Ketika kasih mengampuni segala pelanggaran Maka konflik tak akan berujung pada pertengkaran dan permusuhan Selamat sekalian, renungkan ulang pertengkaran yang pernah terjadi dalam kehidupan kita Yang terjadi dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan sebagainya Jika kita jujur pada diri kita sendiri Maka kita akan dapat melihat bahwa bukan sekedar perbedaan pendapat yang menyebabkan pertengkaran Tetapi kebencianlah yang mengubah perbedaan pendapat tersebut menjadi pertengkaran Nah soal sekalian, kita dapat menghindarkan terjadinya pertengkaran akibat konflik Apabila kasih hadir di dalam hati kita Kehadiran kasih senantiasa membuka ruang dalam hati kita bagi adanya perbedaan Kasih tidak pernah hanya memikirkan pendapat dan pandangan diri kita sendiri Tetapi juga mencoba memahami Dan kalau perlu mengampuni perbedaan pendapat yang pernah terjadi dalam relasi kita dengan orang lain Soal sekalian, kapanpun konflik terjadi dalam hidup kita Pilihlah untuk membuka ruang hati kita untuk perbedaan Sehingga pertengkaran tidak mewujud nyata Kapanpun konflik terjadi di depan mata kita Pilihlah untuk membuka ruang hati kita Agar tidak dikuasai oleh kebencian yang akan merusak relasi kita dengan orang lain Tuhan memberkati saudara Amin